fa'amma ba'd fa'asallahu wa ta'ala an yamunna bi'ilmin nafi' wal'amal salih wa'an faqihana fid din wa'an yiftah lana futuhal arifin Allahumma amin kaum muslimin bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah sebagaimana biasa Allah izinkan kita untuk kembali bertemu di setiap bulannya pada pekan pertama dan pekan ketiga untuk melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab syarah warakat fi usul fiqih karya syekh sa'ad bin nasir as-shathri hafilahullahu ta'ala yang mana pada kesempatan pagi kali hari ini kita sudah masuk ke pembahasan al-ahkam al-wada'i hari ini kita akan membahas mulai dari al-ahkam al-wada'iyah yang mana kita telah selesai berarti membahas al-ahkam al-taklifiyah yang lima wajib manduk mubah makruh dan juga haram maka kita langsung saja membaca dan menelaah al-ahkam al-wada'iyah taib dan juga telaksana disini imam al-haramain itu hanya menyebutkan dua saja hukum wada'i dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya hukum wada'i itu dan sudah dijelaskan juga sama pensyarah ada sebelas yang pertama sahih yang kedua batil yang ketiga as-sabab yang keempat illah yang kelima syarat yang keenam al-maniyah yang ketujuh al-ada' yang kedelapan al-i'adah yang kesembilan al-qadah yang kesepuluh azimah dan yang kesebelas adalah rukhsah yang kesebelas adalah rukhsah taib insyaAllah disini hanya dibahas dua saja dan jika ingin mencari tahu yang lainnya lebih dalam di apa namanya di setelah kajian berikutnya di kitab yang lebih tinggi qawluhu as-suhih huma yu'ataddu bihi wa yata'allakubihi an-nufuz soheh adalah sesuatu yang teranggap dan terikat padanya terlaksana an-nufuz yu'ataddu bi-ma'na lahu qimah yu'atad disini artinya dia bermakna mempunyai nilai walahu waznun dan dia juga punya timbangan walayakunul fi'lu lahu qimahun walahu waznun illa iza anta jatham rota al-maqsudah bihi dan sebuah perbuatan itu tidak memiliki nilai dan juga timbangan kecuali dia telah menghasilkan buah dari yang dimaksudkan dari perbuatan tersebut contohnya bagaimana misal al-bay'un yaksudu bihi al-intiqalul milk bayna al-mushtari wal-ba'ir contohnya akad jual-beli apa sih jual-beli itu jual-beli itu menurut syariat adalah naklu milkin ilal ghairi bisamanin liajlit tamalluk ala wajahit ta'bit itu ya yang kita kenal perpindahan sesuatu barang dari yang penjual kepada pembeli dengan saman bi'iwat dengan uang untuk kepemilikan untuk dimiliki dalam jangka waktu selamanya nah jual-beli itu kan tujuannya adalah perpindahan kepemilikan antara penjual dan pembeli jika jual-belinya itu sahih jika jual-belinya itu sahih maka terjadilah perpindahan kepemilikan barang dari a dari si penjual kepada si pembeli ith as-sahihuh minal-bay' ma yu'taddu bihi ya'ni ma lahu qimatun bihaithu tatarattab alahi atharuhu ya itu jadi yang namanya sahih dari jual-beli adalah apa yang jual-beli tadi teranggap ya dan dia mempunyai nilai jual-belinya sah sehingga apa namanya konsekuensi dari jual-beli itu sendiri terjadi yaitu berpindahnya kepemilikan dari si penjual kepada pembeli wa'itna'allah qabih an-nufuz dan terikat padanya an-nufuz nufuz itu secara bahasa tembus tapi disini maksudnya apa nufuz syai' luzumuhu wawujubuhu waitmamuhu yaitu sesuatu yang melazimkan sesuatu yang melazimkan dan dia mengikat padanya dan juga sempurna ya setelah kita tahu bahwasannya sahih adalah sesuatu dia yang berkonsekuensi dampak berdampak kepada perbuatan yang memang dimaksudkan padanya dan dampak ini berbeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lain juga antara satu ibadah dan muamalah contoh disini syekh membawakan tiga contoh terkait as-sahih tadi sudah disebutkan satu disini disebutkan tiga contoh yang pertama dalam masalah nikah al-angkiha masalah pernikahan pernikahan yang sah maka tarot taba alaihi al-asar perdampak padanya perbuatan tadi bernilai seperti wajib diserahkannya mahar kemudian setelah itu boleh untuk hubungan jima suami istri dan setelah itu jika hamil maka anaknya dinasabkan kepada orang tuanya kepada ayahnya jika akad nikahnya tadi sudah sah karena tiga ini yang disebutkan tadi dan dinasabkan anak kepadanya adalah asar dampak dari nikah yang akadnya sah contoh yang berikutnya adalah ijarah sewa menyewa ijarah ijarah yang sahih akad menyewa yang sah syarat dan ketentuan yang terpenuhi maka apa dampaknya wajib ada disana serah terima hupah jadi muadjir itu orang yang menyewa yang memberikan barang sewa kalau mustajir orang yang menyewa jadi orang yang menyewa memberikan upah kepada yang punya barang sewa dan juga si mustajir boleh memanfaatkan barang sewa kayak kontrakan kontrak dia boleh setelah dia membayar uang sewa dia berhak untuk memanfaatkan rumah tersebut jadi yang diambil disini adalah manfaatnya bukan barangnya berbeda dengan jual beli dan beginilah di akad-akad yang lain kemudian contoh yang ketiga sedangkan yang sah dalam perkara ibadah adalah apa yang berdampak asarnya tersebut yang memang dimaksudkan dari ibadah disini tentang ibadah apa sih maksud dari ibadah yang sah itu disini ada dua perbedaan disini ada dua pendapat ulama ada perbedaan yang terjadi apa sih maksud dari ibadah yang sah itu apa pendapat yang pertama ibadah yang sah adalah ma ujirah alaihil abdu yaitu ibadah yang berpahala diberikan pahala hamba tersebut karena telah melaksanakan ibadah yang sah tadi atau yang menyesuaikan perintah jadi ini pengertian sah yang pertama yaitu apa yang diberikan pahala padanya dan juga menyesuaikan atau sesuai dengan perintah dan pendapat yang kedua yang namanya sahih itu jika ma'as qatal qada telah menggugurkan qada dari sini dari dua perbedaan ini bisa kita lihat tamratul khilaf buah dari khilaf tersebut lihat disini kalau ada orang solat solat dia itu sudah batal artinya dia tadi sudah kentut tapi dia lupa kalau sudah kentut dan dia tidak mengulang wuduhnya untuk solat berikutnya setelah selesai solat dia teringat oh iya tadi saya sudah berhadap maka orang yang seperti ini dia wajib mengulang tulibah bil i'adah ini bil itifak sepakat suruh ulama kalau orang ini harus mengulang kenapa? karena dia kehilangan salah satu syarat sah solat yaitu apa? suci dari hadas dan najis nah pertanyaannya disini kita sepakat kalau orang ini wajib mengulang tapi apakah solat orang tadi yang dia kerjakan dalam keadaan berhadas terhitung sah atau tidak? dilihat dari dua pendapat tadi pengertian sah yang pertama dia mendapatkan pahala atau menyesuaikan perintah dan yang kedua apa yang menggugurkan kodok baik nah jika kita mengambil pendapat pertama kalau yang sahih itu adalah yang diberi pahala dan menyesuaikan perintah maka kita katakan orang yang tadi solat orang yang tadi solat dalam keadaan berhadas dia itu berpahala maka kita katakan fahiyah sohihah solatnya tadi sah karena dia berpahala dan pahalanya kata ulama itu pahala solat sunnah karena memang dia lupa bukan sengaja udah tau berhadas kemudian solat begitu saja enggak dia lupa dia lupa kalau tadi sudah kentut sudah berhadas kemudian dia lupa beruduk dan dia solat ternyata habis solat dia setelah habis solat dia baru sadar kalau dia belum beruduk atau sudah berhadas dan belum bersuci lagi orang yang seperti ini dapat pahala pahalanya senilai pahala solat sunnah sedangkan kalau kita ambil pendapat yang kedua yang namanya sah itu adalah yang menggugurkan kodok artinya dia enggak perlu kodok karena sudah melakukannya di waktu ada kalau begitu solat orang tadi tidak menggugurkan kodok dia wajib mengulang kan wajib mengulang maka tidak dikatakan sah meskipun demikian para ulama tetap bersepakat bahwasannya orang tadi diberi pahala atas solatnya meskipun dia berhadas dan wajib mengulang dan juga bersepakat bahwasannya ulama mengatakan dia tidak menggugurkan kodok disini yang terjadi adalah perbedaan istilah saja apakah solat yang seperti tadi dinamakan sah atau tidak sah tetapi ulama bersepakat bahwasannya orang tadi diberikan pahala atas usahanya dan juga dia tetap wajib mengulang karena terluput baginya salah satu syarat sah solat itu dari sisi sahih kemudian wal batil ma la yata'allak bihan nufut wala yu'tad du bihan batil itu kebalikannya sah tadi kalau sah itu yu'tad yu'tad wal nufut sedangkan batil itu la yu'tad wal nufut tidak dianggap dan tidak terlaksana ya idh al batil muqabilun lishah wahuwa alladhi la tatarattaba alaihi atharuhu batil itu kebalikan kebalikannya sahih yang mana dia tidak berdampak apapun terhadap perbuatan tersebut ya walayatahakqaq al maksud minhu fa'idha qulna dan tidak terrealisasi maksud dari perbuatan tersebut fa'idha qulna contoh disini bay'un batil ma'nahu jual beli yang batil adalah annal milka la yantaqilu bainal ba'i' wal mushtari wahina izin la zalal mabiyak mamlukan lil ba'i' wala zala athaman mamlukan lil mushtari jual beli yang batil itu maksudnya adalah kepemilikan tidaklah berpindah dari si penjual kepada pembeli beda dengan jual beli yang sah tadi terjadi disana perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli sedangkan jual beli yang batil itu tidak terjadi perpindahan barang oleh karena itu maka pada saat itu barang yang dijual belikan itu masih milik si penjual dan harga atau uang yang menjadi alat tukar itu masih milik si pembeli wal batil wal batil huwal fasid indal jumhur disini ada khilaf lagi antara ulama usul apakah batil dan fasid itu sama apakah batil dan fasid itu sama kata jumhur batil dan fasid sama ada bedanya batil dan fasid itu sama tidak ada bedanya disini ada satu qawl yang berbeda dari jumhur yaitu Hanafiyah fa innal fasid ma yumkin tashihuhu wal batil ma la yumkin tashihuhu jadi menurut Hanafiyah fasid itu sesuatu yang masih bisa diperbaiki dan batil sesuatu yang tidak mungkin diperbaiki wa qalu innal fasid nunya anhu li ajli sifatihi yang namanya fasid itu diharamkan dilarang karena sifatnya sedangkan batil itu dilarang karena zat aslinya ya zat aslinya ya contoh ya dibawakan dijelaskan sama Sheikh Salih bin Uthaymin dalam syarah Nazam Al-Waraqat contoh jual-beli yang batil itu jual-beli bangkai contoh jual-beli yang sifatnya batil adalah jual-beli bangkai atau jual-beli komer bangkai dan komer itu secara zat haram bahkan najis sedangkan salah satu syarat sah jual-beli adalah barangnya itu harus barang yang barang yang diperbolehkan untuk dijual dan barang yang suci jual-beli bangkai dan jual-beli komer ini barang yang terlarang dalam syariat maka dikatakan jual-belinya batil karena memang zatnya itu zat yang terlarang barang yang dijual adalah barang yang secara zatnya adalah terlarang nah contoh jual-beli yang fasid adalah jual-beli nah ini ini dalam jual-beli riba satu kilo gandum satu so' gandum dijual dengan dua so' gandum ini kan terjadi ziyadah atau satu kilo beras ditukar dengan dua kilo beras ini ada riba ini kan jual-belinya secara zat beras itu boleh untuk dijual-beli barang yang halal untuk diperjual-belikan akan tetapi disana sifat jual-belinya tadi rusak kenapa ada unsur ziyadah satu kilo beras ditukar dengan dua kilo beras sehingga ini dikatakan jual-beli yang fasid ala kulihah jumhur mengatakan tidak ada bedanya sama saja waqalu waradda alayhim jumhur bi'annat tafriqah bainal asli wal wasfi dan jumhur membantah terhadap hanabiyah bahwasannya perbedaan antara asl dan wasf membedakan antara aslun dan wasfun asal dan sifatnya innamayakunufidhihni itu hanya terjadi di dalam benak amma fil waqi' fal aslu wal wasfu amran murtabitan sedangkan faktanya di lapangan yang namanya al aslu sifat asli dan wasfun itu adalah dua hal yang saling berkaitan dan syariah tidaklah menghukum perkara sesuai alal umur adhihniyah yang berkaitan dengan berkaitan dengan benak wa innama tahkumu alal umur alwaqi'ah tetapi syariah menghukum terhadap sesuatu perkara yang realita terjadi contoh batil contoh hal-hal yang batil seperti jual-beli yang majuhul jual-beli kan harus diketahui barangnya apa tidak boleh majuhul kemudian jual-beli yang gharar disana terdapat ketidakjelasan contohnya jual-beli gharar kemudian as-salah biduni taharah ma'al ilmi bidhali' solat dalam keadaan tidak bersuci artinya tanpa bersuci solat dan dia tahu kalau dia belum bersuci solatnya batal kemudian menikahi wanita yang sedang dalam masa iddah ini juga terlarang jika dilakukan akad maka akadnya batal tidak sah jadi shaykh disini sepertinya ingin mengatakan bahwasannya al-i'tidat dan nufuz itu dua lafaz yang mempunyai murad atau makna yang sama jadi tidak perlu diulang tetapi kalau kita lihat dan kalau kita baca syarah nazam warakatnya shaykh usaymin beliau mengatakan beliau rahimahullah mengatakan bahwasannya kalau i'tidat itu berkaitan dengan ibadah sedangkan nufuz itu berkaitan dengan akad mu'amalah berkaitan dengan akad mu'amalah jadi kalau sholat yang terpenuhi syarat sah lengkap syarat sah terpenuhi rukunnya maka namanya as-sholatu mu'tadun biha ini sholatnya mu'tadun biha sholatnya itu yu'tad teranggap tapi kalau jual-beli yang terpenuhi syarat-syarat jual-beli rukun-rukun jual-beli maka jual-belinya dikatakan nafid jadi kata i'tidat dengan mufuz itu bisa dibedakan i'tidat untuk ibadah puasanya sah itu puasanya yu'taddu bihi sedangkan jual-beli atau sewa-menyewa pinjam-meminjam itu nafid nafid secara bahasa artinya mungkin sama tetapi secara penggunaan dalam bahasa Arab dibedakan yang menurut syekh muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala na'am itu pembahasan hukum taklifi sah dan juga dan juga baktil taib kita lanjutkan ke ta'riful ilm wal jahl pengertian ilmu dan jahil wal-fiqhu akhassu minal ilm dan fikih itu lebih khusus daripada ilmu wal-ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma'huwa bihi fil-waqih dan apa itu ilmu ilmu adalah mengetahui sesuatu yang mana dia sesuai dengan realita penjelasannya insyaallah lebih jelas jika dibaca syarah dan juga nanti diberikan contoh sama syikh kemudian setelah membahas perkara suhid dan batil hukum wada'i maka mu'allif yaitu Imam Ahramain Al-Juwaini Rahimahullah mulai menyebutkan beberapa lafaz yang digunakan oleh para usuliyun dan banyak tersebut di lisan-lisan mereka dan hal itu tidak hanya dikhususkan oleh para usuliyun akan tetapi lafaz-lafaz ini juga mawjudah ada di kebanyakan karangan-karangan ya buku-buku karangan-karangan di berbagai jenis di berbagai jenis ilmu di berbagai fan ilmu setiap masing-masing mereka itu menulis buku-buku sesuai konsentrasi ilmu mereka dan madhab mereka dan masuk dalam pembicaraan mereka perkataan mereka istilah-istilah semacam ini oleh karena itu langkah baiknya kita untuk mengetahui makna-makna mustalahat yang ada pada masalah ini yaitu al-ilmu wal-jahl disini al-mustalah al-awwal kalimatul fiqh istilah yang pertama kalimat fiqh kita sudah membahas di apa namanya di pertemuan sebelumnya bahwasannya yang namanya fiqh itu kan secara bahasa artinya faham secara bahasa artinya adalah faham nah analfiqha fil istilah ikhtalaf annaz fihi ala arbati akwal dan sudah kita bahas juga di awal-awal pertemuan kalau di pertemuan kedua yang namanya fiqh secara istilah ada empat pengertian ada empat pengertian kalau yang punya bukunya silahkan dirujuk di halaman 21 dan halaman 22 jadi fiqh pertama adalah fahmu syari'ah kulluha fahmu syari'ati kulluha memahami ilmu syari'at secara keseluruhan yang kedua ilmu yang mencakup hukum-hukum amali saja taklifi saja dan yang ketiga al-qudruh ala fahmi ilmi syari'ah ala fahmi al-ahkam al-syari'ah ilmu yang mana itu kemampuan kemampuan untuk memahami hukum-hukum syari'at dan yang ketiga adalah al-ahkam al-dhaniyah dia adalah hanya hukum-hukum yang zhani ijtihadi dan terkait masalah-masalah amali'ah saja nah itu pengertian fiqh secara istilah ada empat dan sudah pernah kita sebutkan wal-fiqhu akhassu minal'i dan fiqh itu lebih khusus daripada ilmu ya'ni an-al-fiqha juz'un min juz'iyatil'il fa'innal'ilma juz'iyatuhu kathirah karena yang namanya fiqh itu bagian dari ilmu ilmu itu luas dan fiqh adalah bagian dari ilmu tersebut wahunaka ilmun fi umurin waki'ah disana ada ilmu yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan disana juga ada ilmu yang berkaitan dengan sifat asma dan sifat Allah dan juga ada ilmu tentang keajak kejadian alam semesta filhawadif al-kawniyah dan yang lainnya ini bukan masuk fiqh sama sekali dan oleh sebab itu pada saat itu yang namanya fiqh adalah salah satu dari jenis ilmu oleh karena itu dikatakan fiqh lebih khusus daripada lebih sempit daripada ilmu oleh karena itu ya muallif yaitu imam maharamain berpindah menjelaskan yaitu ma'ana ilmu ya ma'ana ilmu ilmu itu adalah mengetahui sesuatu yang sesuai realita ya ya'ani an yakuna tasawuruka li syaih mutabiqan lil waqih ya'ani tasawur bayangan gambaran kita terhadap sesuatu itu ternyata sesuai dengan kenyataannya contoh dicontohkan sama syih contohnya ini ketika kita membayarkan matahari matahari itu adalah benda langit yang dia panas membakar yang kita lihat di siang hari maka tasawur kita bayangan kita tentang matahari itu benar mutabiqan lil waqih ya dia benda langit yang terbakar panas yang menyinari bumi yang kita lihat di siang hari maka bayangan kita terhadap sesuatu dan itu benar kenyataannya maka itu disebut ilmu orang-orang para ulama berbeda pendapat tentang penafsiran ilmu dan apa yang ditafsirkan oleh penulis yaitu Imam Haramain terhadap pengertian ilmu yang mana ini adalah salah satu penafsiran dari ulama ada pendapat kelompok yang lain mengatakan tidak mungkin kita definisikan tidak mungkin kita definisikan yang namanya ilmu bisa kita definisikan dengan definisi yang sempurna jami' jami' mani' jami' mani' itu artinya sempurna apa yang bisa dimasukkan ke dalam pengertian dimasukkan apa yang tidak perlu dimasukkan dalam pengertian dikeluarkan itu maksud dari jami' mani' artinya sempurna pengertian yang sempurna jadi bisa ilmu itu bisa didefinisikan nah perbedaan pandangan ini terhadap definisi ilmu terjadi karena apa terjadi karena dibangun atas perbedaan mereka apa yang termasuk dalam pengertian ilmu tersebut dan apa yang tidak termasuk dari sifat-sifat disini dijelaskan ilmu itu harus punya sifat apa aja sih apa sih sifat-sifat ilmu itu jadi ada empat sifat-sifat ilmu yang disebutkan satu para ulama sepakat kalau sifat ini harus masuk dalam ilmu sedangkan yang tiga itu para ulama berbeda pendapat apakah harus ada dalam hakikat ilmu atau tidak jadi ini empat sifat yang akan dibahas ini yang pertama insyaallah ini terakhir yang pertama sifat yang pertama yang harus dimiliki oleh ilmu dia harus menyesuaikan kenyataan mutabakatul haqiqah wal wahadih ini telah disyaratkan oleh kebanyakan para usuliyun dan juga orang-orang yang mengartikan ilmu kalau ada tasawur sesuatu tasawur seseorang itu berbeda dengan kenyataannya maka para ulama mengatakan kalau itu bukan ilmu tetapi disebut dengan jahil murakab kebodohan kuadrat kebodohan yang kuadrat kenapa dinamakan kebodohan kuadrat karena dia orang yang tidak tahu tetapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu dia orangnya dia itu tidak tahu tidak punya ilmu tapi dia tidak tahu kalau dia sendiri tidak punya ilmu itu namanya jahlun murakab contoh yang lain nah ini contoh jahlan murakab ketika ditarakan apa itu dinding jidar apa itu dinding maka yang dia tasawur yang dia bayangkan yang ada di otak dia jidar itu adalah sesuatu yang ada di atap dan bercahaya dipasang di langit-langit atap dan dia bercahaya yang mana kalau kita sebut itu bukan dinding itu adalah lampu atau lambah ini lampu bahasa amiyah bahasa tidak resmi jadi kalau ada orang mengatakan jidar itu dinding itu adalah sesuatu yang bercahaya di atas langit-langit yang dipasang maka ini tasawurnya salah tasawurnya salah padahal yang sebenarnya itu adalah lampu jidar itu ya dinding maka ini dikatakan jahlun murakab sifat yang kedua an yakuna jaziman ilmu itu harus tegas ilmu itu harus tegas ini tinggal satu menit insyaallah setelah ini kita hidupkan lagi kita hidupkan lagi masuk lagi ke zoomnya dan kita selesaikan sifat yang empat ini insyaallah setelah itu kita langitkan ke tanya jawab sifat yang kedua harus ada pada ilmu yaitu an yakuna jaziman harus tegas gak boleh ragu-ragu kalau disana tidak ada jazim ketegasan dan juga yakin keyakinan maka tidak dinamakan ilmu menurut para ulama kebanyakan para ulama maka saat itu yutlak laudhul ilm oleh karena itu pada saat itu lafaz ilmu itu digunakan selamat Terima kasih.